Intro Pemirsa Indonesia Jurnalist Forum, terima kasih Anda tetap bersama kami. Kita lanjutkan bincang kita dengan tema bagaimana membangun karakter anak. Di segmen terakhir ini saya ingin tanya Bu Seri, apa harapan ini Ibu terhadap masyarakat kita ya? Apalagi kita tahu kita punya Menteri baru, Menteri yang muda yang mungkin diharapkan oleh Presiden Joko Widodo punya visi yang baik untuk anak-anak Indonesia. Justru kita berpengharapan yang sangat besar ya, karena ceritanya kan Insya Allah Menterinya ini dari milenial ya. Jadi tentunya harapan, apa namanya, semangatnya lebih tinggi, kemudian juga inovatif pastinya. Pastinya jadinya akan membawa suasana yang baru dan perubahan yang baru di dunia pendidikan Insya Allah. Kalau kami mungkin dari sekolah ini Pak ya, mungkin harapannya mungkin karena ini kami berkecempungnya di pendidikan dasar, mungkin kami berharap agar kurikulum di pendidikan dasar ini, mungkin agar di awal-awalnya itu tidak terlalu dibebani dengan target-target untuk materi. Jadi mungkin kalau di awal kelas 1 atau kelas 2, mungkin apakah bisa lebih ditekankan kepada pendidikan karakter anak itu sendiri, mungkin apa bisa mungkin hanya UTS itu ditiadakan, atau mungkin hanya UAS aja gitu loh. Jadi lebih, supaya guru-guru tidak ter, karena materinya banyak nih, jadi dia terbebani dengan materinya. Sedangkan padahal awal-awal kan anak-anak itu perlu diberikan pendidikan karakter yang baik gitu loh Pak. Padahal pendidikan karakter salah satu jadi program yang ditekankan oleh Pak Presiden. Betul, betul. Jadi mungkin dari cara, cara memindikan guru, kemudian cara meminta izin jika mau keluar, semacam. Seperti itu Pak, yang hal-hal kecil yang untuk pendidikan karakter anaknya itu sendiri. Jadi, biar sedikit yang materinya biar sedikit, tapi diingat sama anak-anak dibandingkan materi banyak, tapi nggak ada satupun yang diingat sama anak-anak. Yang nyempel ya. Yang nyempel, itu. Baik saya ke Ibu Nina. Ibu Nina, apa harapan Ibu Nina? Harapan saya, ya mungkin sudah ada dengan Ibu Sheri juga, bahwa pendidikan karakter itu kan menjadi tujuan utama dalam kurikulum sekarang. Tapi yang saya harapkan juga, jangan itu hanya jadi teori, jangan hanya jadi wacana, jangan jadi hapalan sikap yang baik itu apa. Kalau kita ketemu orang tua harus gimana, nggak keluar di ujiannya harus nggak seperti itu gitu loh. Ya, yang saya inginkan lebih berbanyak prakteknya. Caranya gimana menurut saya dengan, itu tadi senari dengan Ibu Sheri, beban kurikulum, beban ujian pada anak-anak itu sebaiknya disederhanakan. Jadi, akan banyak waktu untuk anak-anak, terutama untuk anak-anak usia pendidikan dasar ya, untuk SD, SMP, untuk lebih mengembangkan karakternya. Lebih banyak lagi untuk berdiskusi, untuk lebih banyak lagi untuk berempati. Karena sekarang alih-alih untuk berdiskusi, berempati, mereka sibuk dengan ujian, menghafalkan rumus, menghafalkan soal, menghafalkan sikap dan karakter yang baik. Seperti apa? Seperti apa? Bukan praktek ya? Ya, itu bukan hafalan loh, itu praktek. Atau pendidikan agama, sebutkan 99 nama Allah misalnya, itu ujiannya yang keluar itu. Kalau enggak, ini huruf ini, rukun iman apa. Padahal untuk pendidikan dasar, ya kita harus sehari-hari kita lakukan pembiasaan seperti itu. Jadi, Pak Menteri yang baru, mungkin dari pengalamannya menjadi murid ya, apalagi masih muda, masih milenial, mungkin masih ada sisa-sisa pengalamannya. Menyenangkan dulu, aku sekolah seperti apa. Jadi, mudah-mudahan sih ada perubahan. Mudah-mudahan ada perubahan. Mudah-mudahan ada perubahan. Baik. Pemirsa Indonesia Journalist Forum, di studio dua pembicara kita mengharapkan sebuah perubahan dari kabinet yang baru dari Presiden Joko Widodo. Perubahan itu memang tidak gampang, tapi perubahan harus kita lakukan. Tetap bersama kami, Indonesia Journalist Forum, ikuti seterus dengan tema-tema yang menarik. Nasur minahullah wabahatun karit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.